Heboh, ayah bikin sayembara berhadiah mobil dan tanah 2 hektare bagi pria yang mau menikahi putrinya. Publik di Probolinggo, Jawa Timur dihebohkan selembaran pengumuman lengkap dengan foto sosok wanita. Tertulis, bagi pria yang mau menikahi wanita bernama Arofawanti akan mendapatkan berhadiah mobil hingga rumah. Sayembara itu dibuat Haji Jayelani yang mengaku sebagai ayah dari Arofawati, warga desa Betek Kecamatan Kerucil Kabupaten Probolinggo. Foto selebaran pencari jodoh itu viral di media sosial. Pengumuman, barang siapa yang mau menikahi putri saya yang saat ini sedang hamil di luar nikah yang bernama Arofawati. Kami dari pihak keluarga Arofah atau Haji Jayelani akan memberikan hadiah. Bagi orang yang mau menikahi putri saya dengan hadiah, satu mobil Avanza dan satu rumah untuk strofa dan suaminya serta uang 25 juta rupiah sekaligus tanah seluas 2 hektare. Tulis pada keterangan selembaran seperti dikutip termsindonesia.co.id pada Rabu, 27 Mei 2022. Bagi yang minat bisa langsung menghubungi saya WhatsApp atau telepon di 08233-8856-579. Alamat saya, Desa Bentek Kecamatan Kerucil. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi kami lewat nompor di atas. Haji Jayelani. Sambung keterangan selembaran tersebut. Namun belakangan diketahui pemilik foto menyatakan informasi tersebut hoax. Pemilik foto melalui akun Facebook Rova Mamanya Vero atau Rova Bawel membantah kabar pencarian jodoh atau suami. Yang tanya-tanya soal foto saya itu hoax, gak benar. Mana ada orang tua buat pengumuman kayak gitu kan mustahil, gak masuk akal. Saya minta tolong bagi teman-teman yang punya foto saya atau ada teman kalian, imbu posting foto saya tolong bilangin kalau itu hoax. Saya benar-benar minta tolong sama teman-teman FB, saya diam bukan berarti takut. Ingat, karma itu ada. Tapi saya hancurkan jempol buat yang berani atau tangan pertama yang buat berita kayak gitu anda memang hebat. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, ia pastikan terjatuh. Juga jadi semoga yang buat berita tidak senono, semoga membaca postingan saya, sambung dia. Sementara kasih humas polas probolingo, Bribka Mukhtar menyampaikan bahwa postingan itu tidak benar atau hoax. Kami telah memerintahkan Babin Kantipnas untuk mencek kebenarannya. Kapolsek Krucil juga telah melakukan pengecekan. Ternyata itu adalah informasi bohong atau hoax, kata dia. Polres probolingo mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polres probolingo untuk lebih bijak lagi bermedsas. Jangan menyebar sesuatu yang belum tahu kebenarannya. Seperti foto perempuan di selembaran kertas yang dicarikan jodoh oleh orang tuanya karena hamil di luar nikah. Diharapkan untuk tidak menyebarkan foto itu lagi karena itu hoax. Terima kasih telah menonton!